Banjir mengenangi jalur pantura di Jalan Raya Tambak Rejo, Kraton, Pasuruan. Akibat banjir ini, kemacetan pun tak terhindarkan. Dari arah Surabaya ke Pasuruan, kemacetannya mencapai 4 km. Sedangkan kendaraan dari arah Pasuruan menuju ke Surabaya, langsung diarahkan untuk melewati jalur toh. Banjir mengenangi jalur pantura Jalan Raya Tambak Rejo, Kraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibat banjir ini, kemacetan pun tak terhindarkan. Dari arah Surabaya ke Pasuruan, kemacetannya mencapai 4 km. Sedangkan kendaraan dari arah Pasuruan menuju ke Surabaya langsung diarahkan melewati tol. Diketahui, genangan air di Jalan Raya paling tinggi selutut orang dewasa atau sekitar 30 hingga 40 cm. Terlihat, banjir juga merendam setengah ban truk. Meski tergenang, kendaraan besar seperti truk dan bus serta kendaraan pribadi tetap melintas. Kendaraan ini melaju pelan, akibatnya arus lalu lintas terpantau merambat. Sejumlah kendaraan roda dua juga tampak nekat menerobos banjir meski beresiko mogok. Namun, sebagian besar motor memilih berhenti. Terlihat banyaknya pengendara yang nekat menerobos banjir, yakni masyarakat yang hendak berangkat kerja. Banjir di ruas jalan itu sudah berlangsung sejak semalam, akibat hujan lebat yang menyebabkan sungai walang Pasuruan dan beberapa sungai sekitarnya meluap. Sebelum ke jalan raya, luapan air lebih dulu merendam pemukiman sekitar. Kondisi ini berulang setiap tahun dan terjadi selama bertahun-tahun. Namun, tidak ada solusi dari pemerintah. Selain itu, lokasi banjir kini bertambah yang biasanya hanya di satu titik, kini menjadi dua titik. Dari Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan. Terima kasih telah menonton!